dan saya alhamdulillah bisa punya guru ya seperti saya Ali, saya Muhammad, Masya Allah guru yang tidak mau dianggap guru padahal beliau guru saya langsung belajar ngaji sama beliau langsung kemudian setoran beberapa ayat dan surah dengan beliau waktu itu dan kemudian bahu-membahu membangun Darul Quran sampai kemudian saya Ali kemudian jangan izin Allah diluaskan dakwanya keseluruhan air dan punya ayasan Ali Jabir yang harus kita jaga, kita rawat dan kita kembangkan sepeninggal beliau ini Bersad, kabarnya kan beliau yang kabarnya meminta dimakamkan di tempat tanah kelahiran beliau, gimana sih akhirnya? Dan ini benar-benar keberkaan banget lah buat saya sosok yang mulia